Bagaimana cara merubah HD Loader ke OPL PS2 Oke, kalian yang mau mengganti sistem buat Loader ke OPL Bisa simak video ini sampai selesai Oke, pertama siapkan dulu bahan-bahannya Sudah saya sertakan link di deskripsi Kalau sudah, di-download lalu extract file-nya Kalau sudah di-extract, buka folder hasil extract-nya tadi Di dalam folder terdapat 2 buah folder Lalu 1 buah file OPL Ini OPL-nya bisa diganti-ganti sesuai versi kalian Atau keinginan kalian Kalau sudah, file OPL ini kita kopikan ke dalam OPL HDD internal Kopikan di sini Lalu renamo atau rubah namanya Menjadi bot, huruf besar semua Kalau sudah, enter Dan kita kembali Lalu kopikan kedua folder ini ke Flashdisk Flashdisk Kopikan di luar, jangan di dalam Sorry, pas tekan di luar, jangan di dalam folder Kalau sudah, kita bisa ke PS2 Sebagai bukti, saya akan menyalakan dulu PS-nya Sebelum diganti ke OPL Terima kasih telah menonton! Ini masih HD Loader Oke, caranya Menggantinya sebagai berikut Matikan dulu PS-nya Kalau sudah mati, kita colokkan Flashdisk yang tadi kita pastikan kedua folder-nya Lalu sambil menekan segitiga sama bulet Kita pencet tombol Reset Biar masuk ke Menu Metric Pada Bot Mode, kita ubah ke Mask Kalau sudah, kita Start Lalu Reset di PS Kalau sudah masuk di menu ini Kita geser ke Menu nomor 3 Ulaun Yaitu Ulaun atau Ulaun Kalau sudah kita X Lalu pilih file browser Pencet bulet Lalu kita masuk ke OPL HDD Internal Lalu geser ke Dev 2 Lalu pencet bulet lagi Untuk menginstall Tunggu sebentar Kalau sudah ada tulisan press X Untuk install kita Pencet Hik Pes Kalau PS-nya mati Kita nyalakan lagi Lalu masuk ke Menu Metric lagi Dengan cara segitiga sama bulet ditahan Sampai masuk Metric Lalu kita pada Bot Mode Kembalikan ke Dev Duel Kalau sudah kita Start Lalu pencet tombol Reset 风哦 Tunggu Uma Tunggu cold oke ini sudah masuk ke OPL kalau belum ada list gamenya kita pencet start lalu di setting kita pilih lalu di device start kita auto kan lalu di float menu kita pilih ke HDD Gamers kalau sudah kita oke lalu display setting kita pilih cover art kita on kan kalau sudah kita oke lalu di audio setting kita pilih sound effect kita on kan lalu bot sound kita on kan kalau sudah kita oke lalu save changes lalu kita pilih X nah ini pasti gamenya pasti sudah nongol untuk kelihatan oke semoga kalian paham kalau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton